Cara menanam bawang putih yang baik yaitu sebaiknya dilakukan saat musim hujan sudah berkurang Sinar matahari mulai cerah yaitu di bulan Mei Juni Bibit bawang putih yang akan ditanam pastikan besarnya sama Kemudian siung-siungnya dipisahkan dari umbi indoknya Jangan menanam bibit yang berukuran di bawah 3 gram karena mudah membusu dan pertumbuhannya akan kerdil Untuk persiapan lahan sebaiknya diolah sebelum penanaman dilakukan Memberikan pupuk kandang dihancurkan agar kesuburan tanah dapat membantu pertumbuhan bawang putih Kalau untuk di sawah sebaiknya diberi bedengan atau petakan Kalau untuk di pekarangan rumah sesuaikan luas atau untuk di pot sesuaikan tanahnya Sebelum ditanam sebaiknya pucuk bawang putih dipotong sedikit Dan jarak tanam rata-rata yaitu 15 x 10 cm Lubang tanam dibuat dengan kedalaman 3-4 cm Jangan terlalu dangkal maupun jangan terlalu dalam Agar bibit tidak terhambat pertumbuhannya Bibit yang sudah dipotong sebaiknya segera ditanam Sebelum ditanam petakan harus dibasahi Jika menanamnya di dalam pot cukup isi 2-4 benih saja Sesuaikan dengan ukuran besar kecilnya pot yang digunakan Jika di sawah setelah tanam Bagusnya ditutup dengan jerami kering Setelah tunas tumbuh Berawatan gulma sangat penting Untuk pemupukan Jika pupuk dasar utama adalah pupuk organik atau pupuk kandang Pada saat persamaan pengolahan tanah yang kedua Jadi pupuk susulan berupa unsur N, P, dan K Untuk pengendalian hama dan penyakit yang menyerang akar, umbi, dan daun Semua bisa diatasi dengan kimiawi yaitu insektisida Untuk pengendalian hama cacing Nematoda Dengan gejala serangan menjadikan batang pendek Dan daun mengerut Dan tidak normal Cara membas minyak Bisa secara kimiawi dengan obat temik atau temagon Bawang putih dipanen Pada umur 90-120 hari Ditandai dengan daun yang sudah menguning dan mulai mati Terima kasih telah menonton